Berwajah pasrah, kuat maruf diduga ngantuk saat sidang, warganet, berasa dibacain dongeng sama JPU. Momen kuat maruf saat sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Senin, 17 Oktober 2022, kemarin turut menjadi sorotan warganet. Cuplikan sidang itu diunggah kembali oleh akun Lambe Gossip di jejaring media sosial Instagram. Dalam rekaman video tersebut, terlihat kuat maruf selaku sebagai salah satu tersangka duduk memakai kemeja putih dan masker biru muda. Saat itu, kuat maruf terlihat berbeda dengan terdakwa lainnya karena menghadapi jaksa penuntut umum, JPU, dengan tangan kosong. Kuat maruf tampak diam pasrah dan raut wajahnya pun menunjukkan hal yang sama saat mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Mata kuat bahkan terlihat begitu berat hingga membuat warganet berpikir bahwa dirinya mengantuk. JPU bacakan dakwaan eh dia malah tidur, dipikirnya bacain dongeng, tulis keterangan. Kuat tampak sesekali memenjamkan matanya dan berusaha untuk tetap terjaga. Dahinya berkerut dengan alis yang naik, tampak mencoba kantuk yang menyerangnya. Tayangan itu seketika menuai beragam tanggapan dari warganet di kolom komentar. Gulanya tinggi kali, atau berasa dibacain dongeng, tulis alu. Saya melihat sepertinya dia memilih santai dan menganggap kasus ini tidak penting, dia yakin pasti bebas, ungkap aj. Tidak sesuai namanya, ternyata tidak kuat menahan ngantuk, canda Ieon. Kuat maruf dijerat dengan pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 subsidir pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan tuntutan maksimal 20 tahun penjara, atau pidana mati. Kuat maruf menjalani sidang usai sidang dakwaan bagi terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawathi, dan Bripka Ar-Ar. Melalui tayangan di Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa turut mengungkap kalau kuat maruf berinisiatif menyimpan senjata tajam jenis pisau, untuk berjaga-jaga bila Brigadirka melakukan perlawanan. Namun pada akhirnya pisau tersebut tidak digunakan oleh dirinya. Kuat maruf sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Yosua, Brigadir J, dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri, membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Yosua melakukan perlawanan, kata JPU dalam membacakan berkas dakwaan. Disebutkan juga seharusnya kedua terdakwa yakni Bripka Riki Rizal Wibowo dan kuat maruf seharusnya kembali ke Magelang, usai mereka mengantar Putri Chandrawathi ke Jakarta. Tapi keduanya disebut tahu rencana dari Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J dan ikut dalam skenario tersebut. Terima kasih telah menonton!